Polisi menemukan sederet kejanggalan terkait penemuan kerangka ibu dan anak di perumahan Bukit Cineri Indah, Depok. Polisi menemukan sejumlah barang yang tidak sewajarnya berada di lokasi penemuan jasad. Jasad ibu dan anak itu ditemukan tergeletak di lantai dalam posisi bagian kepala bersandar ke dinding kamar mandi. Terdapat sejumlah kejanggalan dari temuan kerangka ibu dan anak itu. Mulai dari benda-benda yang tidak sewajarnya ada di toilet seperti botol beling dan minuman kaleng, sisa coklat hingga posisi korban saat ditemukan. Tidak hanya itu, di sekitar tempat penemuan jasad tepatnya di atas meja dapur, polisi menemukan secarik kertas yang berisi tulisan nama dua orang lengkap dengan nomor teleponnya. Atas temuan barang bukti itu dan menunggu hasil otopsi, polisi melalui tim pusla for Polri masih menyelidiki kasus ini. Ini, ini ya. Ya, sementara itu akan di uji nanti dilapor ya. Akan di uji apakah sejati itu memang minuman asli atau ada yang lain begitu ya. Pak ada secarik kertas juga katanya Pak yang tergeletak? Itu kalau secarik kertas itu, itu hanya ada nama dan nomor HP. Ada nama dan nomor HP, tidak ada keterangan lain. Nanti hasil otopsi, tim forensik yang akan menyampaikan penyebab dari meninggalnya jenazah ini. Kalau terkait kelistrikan di rumah ini sendiri, apa memang tidak ada listrik di sini? Nah, itu akan kita dalami. Ya, akan kita dalami seperti apa ya untuk listrik di rumah ini. Ya, pemirsa tim gabungan Polda Metro Jaya menemukan petunjuk baru terkait kasus penemuan kerangka jenazah ibu dan anak di Depok, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, sudah ada jurnalis Ilham Oktavian dan jurukamera Eko Miyadi di Polda Metro Jaya. Selamat sore Ilham. Ya, Ilham. Selamat sore Ilham. Baik, Rolando. Saat ini Polda Metro Jaya masih selamat sore Rolando. Petunjuk baru apa yang ditemukan kepolisian terkait dengan kasus ini? Silahkan. Baik, Rolando. Saat ini Polda Metro Jaya sendiri masih menyelidiki kasus tewasnya ibu dan anak yang ditemukan tinggal tulang belulang di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Polda Metro Jaya sendiri menemukan petunjuk baru dalam temuan kasus tersebut. Petunjuk barunya yakni file yang diberi judul To You Wom Ever yang ditemukan di dalam laptop. File tersebut sendiri ditemukan di dalam laptop, di dalam rumah yang diduka kuat merupakan milik korban. Di reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Hariadi sendiri masih belum menjelaskan isi lengkap dari file tersebut. Namun menurut Hengki, isi file tersebut sendiri berisi salah satu amanat bagi yang menemukan file tersebut. Berikut pernyataan lengkap dari Kombes Hengki Hariadi. Bahwa ini sangat mirip dengan kejadian yang ada di Kombes, oleh karena polanya juga kita sama, ditemukan jenazahnya juga sudah rusak, menganalisis apakah ada jejak-jejak orang di luar dua jenazah ini sebelum kejadian. Kemudian dari laboratorium forensik juga menganalisis apakah di seputaran TKP itu ada jejak-jejak racun dan lain sebagainya. Kemudian juga dari Inavis berusaha untuk mendapatkan irutitas daripada korban ini ternyata ini juga terbarukan. Hari ini tim forensik di bawah pimpinan Kapitokas Polda Mitro Jaya sedang melaksanakan otopsi lengkap untuk melihat, menganalisis jenazahnya, apa penyebab matiannya, kemudian apakah ada unsur racun di dalam jenazahnya itu, toksin. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami juga kemarin kami datangkan tim dan kami berkoordinasi dengan digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk, satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban, yang berjudul To You Whomever. Jadi disana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah ini kejarah ke dalam ini, apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Hingga saat ini sendiri, Polda Mitro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut. Kembali ke studio Rolando. Baik, terima kasih Ilham Oktavian dan Jurukamera Komiadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali.